Salah seorang ASN di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan panik dan ketakutan saat hendak disuntik vaksin COVID-19. Dia sempat meronta hingga akhirnya memeluk kepala desanya dan menjadi tontonan warga. Takut dan hendak kabur. Ya, inilah yang nyaris dilakukan seorang aparatur sipil negara di Maros, Sulawesi Selatan saat hendak disuntik vaksin COVID-19. Ia pun sempat meronta sambil memeluk kepala desanya saat disuntik. Tingkahnya yang lucu membuat petugas medis yang bekerja maupun peserta lainnya ikut tertawa. ASN ini mengaku ketakutan carum suntik lantaran tidak pernah disuntik sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Saya mau melarikan diri. Tapi Pak Desa ini, Bapak Kepala Desa datang, apa namanya itu, datang memegang saya dan menyeret ke petugas vaksinasi. Setelah disuntik gimana perasaannya sekarang Pak? Awalnya agak-agak ngilu, ada rasa-rasa ngantuk, tapi setelah itu Alhamdulillah agak-agak nyaman. Vaksinasi COVID-19 dilakukan kepada lebih dari seribu ASN yang bekerja di pelayanan publik, yakni perangkat desa, kelurahan, serta tokoh masyarakat, dan juga guru. Jadi kabar dan mengharus Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.